Bantuannya, bantuannya, 8, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10 Terima kasih Anda masih bersama Sargap Waspadalah, kejahatan bisa terjadi jika ada kesempatan Akibat lupa mencabut kunci motornya, seorang pria di Kalideras Jakarta Barat menjadi sasaran pencuri Pelaku yang melintas melihat motor korban segera beraksi Seorang pencuri motor dikejar warga di Kampung Duri, Semanan, Kalideras, Jakarta Barat Pelaku terjatuh usai ditarik warga dan langsung kabur Upaya tersebut gagal antara warga menangkapnya Masa yang emosi, menghakimi pelaku Peristiwa terjadi saat pemilik kendaraan sedang membeli rokok pada sebuah warung Namun lupa mencabut kunci kendaraannya Tiga kompeten pencuri yang sedang melintas segera berusaha membawa kabur motor korban Teriakan korban sambil mengejar pelaku menarik perhatian warga sekitar Satu pelaku tertangkap, dua lainnya kabur Padahal kronologisnya adalah ketika korban bernama KIP sedang membeli rokok di warung Meninggalkan motornya di sekitar lokasi yang berjarak 4 meter Kemudian pelaku ini bersama dengan dua orang rekan lainnya Melintas di TKP dan tidak sengaja menyaksikan motor dengan kunci tergantung Pelaku terancam tujuh tahun penjara Dari Jakarta, Mif Tolgani melaporkan Diduga salah sasaran seorang pria babak belur Dianiaya sekelompok orang di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan Pelaku menganiaya korban di dalam rumah saat korban tengah tertidur Aksi reviral di media sosial David Irawan, seorang pemuda 25 tahun di Aniaya sekelompok orang tadi kenal Di rumah kontrakannya di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan Pelaku berjumlah lima orang melakukan penganiayaan saat korban tengah tertidur Melihat adiknya dianiaya, kakak korban berteriak hingga mengundang perhatian warga Belum diketahui motif dari para pelaku menganiayaan diduga akibat salah paham Korban telah melaporkan aksi penganiayaan ini ke Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan Dari Jakarta, Helmi Sang Jambati melaporkan Pemirsa mantan suami pembunuh guru di Bandung, Jawa Barat mengaku sakit hati Menduga korban memiliki pria idaman lain Pelaku berdalih berencana rujuk namun korban justru berselingkuh Korban tewas di sekolah dibunuh saat pelaku akan menghajar Jenasa Ati Rohani, guru SD yang tewas dibunuh mantan suaminya Diserahkan polisi setelah diotopsi di rumah sakit Pada keluarga disedang serang, coblong kota Bandung Setelah disemayamkan, jenasa Ati dimakamkan tak jauh dari tempat tinggalnya Diantarkan keluarga dan teman-teman korban Ati dibunuh nono mantan suaminya di sekolah SD tempatnya menghajar Ati mengalami luka akibat senjata tajam Bahkan sejumlah murid korban melihat saat terjadi penganyayaan Sebelum terjadi pembunuhan, teman-teman Ati sempat mendamaikan perselisian dengan pelaku Nano tak terima sebagai ayah kandung tidak dilibatkan dalam rencana acara pernikahan anaknya Tidak melakukan diri, malah dia silahkan tangkap Karena memang, tapi ingin ditangkap oleh pihak yang berunang, berwajib Dia memang sudah nekat, karena saya juga tidak nyangka Karena waktu hari Jumat, kita sudah berdamai Saya, beliau, Bu Ati, sama pihak kepolisian sudah berdamai Sabtu pekan depan, anak bungsu pasangan nono dan Ati akan menikah Namun nono tidak dilibatkan Menurut anak sulung korban, sejak perseraian orang tuanya 15 tahun lalu Hubungan nono dan keluarganya renggang Kalau dari segi hubungan antara papa sama adik itu sebenarnya kurang harmonis ya Soalnya emang gak pernah ngobrol juga, empat mata gak pernah banget Karena dari segi adik itu, bukan emosi tapi kayak gak mau tahu antara sosok ayah gitu Sementara tersangka membantah pembunuhan yang dilakukan karena masalah pernikahan Putri Bungsunya Dalam pemeriksaan di kantor polisi, nono mengaku membunuh mantan istrinya karena sakit hati setelah berencana rujuk Namun polisi tidak menemukan bukti perselingkuhan korban Dengan pria lain Tersangka terancam hukuman sumur hidup dengan barang bukti senjata tajam Dari Bandung Jawa Barat, Ervan David, Jupita Melana melaporkan Pemirsa seorang pemuda di Pangkal Pinang menganiaya pedagang pecelele saat ditagih bayar setelah makan di warung tersebut Aksi pemukulan itu terekam kamera pelanggan warung lainnya Video amatir ini merekam aksi keributan antar pemuda yang terjadi di salah satu warung pecelele di kawasan Pangkal Pinang Bangka Belitung Dari rekaman kamera pengawas CCTV terlihat, pelaku mengejar pedagang pecelele sambil membawa kayu Akibatnya korban mengalami luka di beberapa bagian akibat dianiaya oleh pelaku Timbu serenaga Polis Pangkal Pinang segera memburu pelaku setelah mendapat laporan dari korban Pelaku merupakan pemuda berusia 21 tahun ditangkap di rumahnya Pelaku memukul di korban karena tak terima saat diminta membayar usai makan di warung pecelele Pelaku melakukan penganian terhadap karyawan pecelele Pelaku dalam keadaan pengaruh minuman keras Dan saat itu pelaku makan di pecelele pada saat malam hari Dan tidak mau membayar sehingga ditegur oleh karyawan pecelele tersebut Dan pelaku tidak senang sehingga pelaku melakukan pemukulan Pelaku dan sejumlah barang bukti diamankan di Mapores Pangkal Pinang untuk proses pemeriksaan Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan Seorang pemotor terjun dari jalan layang setinggi 5 meter di Banyumas, Jawa Tengah Korban diduga tak bisa mengendalikan sepeda motor saat melintasi jalan menikung Inilah detik-detik saat seorang remaja yang mengendalikan sepeda motor dari arah Purwokerto menuju Cilacap Kondisi jalan yang rusak dan menikung membuat korban tak mampu mengendalikan laju motornya Udin warga Sampang Cilacap terjun dari jalan layang ke Basen setinggi 5 meter Tiga temannya segera berhenti dan melihat kondisi korban Pada video yang viral ini, korban masih bisa duduk dan sempat melepaskan helm yang dikenakannya Sebelum jatuh dari jembatan layang, korban sempat menabrak trotoar Korban mengalami luka dan patah tulang Hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayyubi melaporkan Seorang anggota polisi di Bandar Lampung ditembak orang tak dikenal saat razia balap liar Korban mengalami luka tembak dan harus menjalani perawatan di rumah sakit Polisi menggelar olah TKP di lokasi penembakan jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung Polisi mengumpulkan bukti untuk memburu pelaku penembakan BRIP KD Anggota polisi kedaton, korban ditembak orang tak dikenal saat razia balap liar Korban ditembak orang tak dikenal saat razia balap liar Korban mengalami luka tembak hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit Immanuel Bandar Lampung Sampai saat ini anggota kami sudah kami lakukan upaya pengobatan dan tindakan-tindakan medis Alhamdulillah kondisinya berangsur-angsur sudah membaik Sementara polisi mengamankan 89 pelaku balap liar Mereka berasal dari kota Bandar Lampung dan sekitarnya Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan Polisi mendalami dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam gelaran konser musik berkedok vaksin Di Makassar pada pekan lalu, 31 orang diperiksa Selengkap akan kami hadirkan tetap di serkap Selamat menikmati